jumpa lagi bareng One guys, masih dalam edisi servis berkala, sendiri juga bisa kok dan kali ini kita masuk ke part keduanya ya guys yaitu kita sekarang akan bahas tripmeter, oke langsung kita eksekusi aja oke guys jadi begini step by stepnya untuk mereset trip dari dashboard motor R15 yang versi 3 ya guys pertama kita hidupkan dulu tentunya kita pergi ke sini nah di monitor ini ada tombol select dan juga reset, nah disini kita lihat keabaikan yang berkedip-kedip di sebelah sana ya belum diisi, oke disini ada jam, memang sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya ya guys jadi nanti bila teman-teman penasaran cara mengeditnya, nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini ya guys kita balik lagi ke cara mereset trip 1 dan trip 2 kita tekan select terus ini untuk kita buat ini untuk oke kita tekan masuk ke sekali lagi nah disini ada trip 1 dan juga ada trip 2, oke kita balik ke trip 1 jadi skripsi trip 1 terus nah trip 1, disini kita hanya perlu menekan tombol reset saja Oke, kita tekan Tekan dan tahan Oke, hilang Jadi 0,0 km Oke, kita ke trip kedua Tekan Slag lagi Dan juga Kita tekan ini Reset Tekan, tahan Dan hilang Menjadi 0,0 km Oke, guys, gitu Nah, untuk fungsinya sendiri Trip itu, salah satunya Dia bisa mengingatkan kita Untuk ganti oli Dan juga jarak tempuh Apabila keluar kota Jadi, kita misalkan ingin tahu Jarak antara Jakarta Ke Surabaya, misalkan Nah, kita bisa lihat di trip ini, ya, guys Nanti di sini ada keterangannya, ya, guys Oke, itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Terima kasih.